Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara. Setelah sebelumnya ada keputusan MK yang problematik, bahkan majalah Tempo menyebutnya sebagai skandal Mahkamah Keluarga, guys. Gak nyangka ya, tega banget loh. Iya kan mereka kan? Tega kepada rakyatnya, tega kepada konstitusi, dan tega kepada demokrasi. Iya kan? Dan akhirnya, doi daftar juga. Iya gak? Setelah nih, sekian lama muter-muter nyangkal mirip komedi puter. Tanggal 25 Oktober nih, kemarin bareng Opa Wowo, akhirnya doi dateng juga, guys. Ke KPU. Iya kan? Nah, di episode SIP sebelumnya nih, gue sempet buat loh konten mengenai anak sulung dari Pak Jokowi itu. Bahkan dua kali gue buat. Karena gue salah satu loh orang yang mendukung dan mengharapkan Gibran nih ke depannya nih maju dan melaju seperti bapaknya. Yaitu Presiden Jokowi. Tapi bukan dengan cara seperti ini, guys. Maksud gue, beneran. Kan Gibran masih muda. Iya kan? Karir dia nih terbuka lebar dong di depan. Iya kan? Nah, kenapa dia harus ambil langkah seperti ini, guys? Yang pastinya nih, kan akan membuat kecewa banyak orang loh. Iya kan? Gue sampe mikir loh, ini apa ya motifnya? Ini kalo persoalan pelanggaran etika dalam keputusan MK, okelah kita serahkan kepada para pejuang dan ahli hukum. Iya gak? Yang buat gue kaget, ini kenapa gak menapaki karir nih step by step dengan berjenjang. Misalnya Mas Gibran kan bisa maju pilkada dulu, Jakarta ikut. Atau pilkada Solo dulu. Iya kan? Pengalaman Mas Gibran, sekarang ini kan hanya memimpin wilayah yang berpenduk 600 ribuan loh. Selama dua tahun. Kalo di Jakarta, wilayah kota Solo itu cuma seukuran kecamatan, guys. Iya kan? Misalnya nih, kecamatan Cengkareng. Iya kan? Nah, kalo Gibran jadi cawapres, apa bukan nih? Ini gue cuma nanya ya. Apa bukannya bakal nih sama aja misalkan seorang camat yang tiba-tiba melompat. Jadi cawapres. Dan, harus siap mimpin 275 juta. Rakyat Indonesia loh. Gak bahaya tah. Iya kan? Kan Gibran harusnya nyadar dong, bahwa apa yang dia capai nih sekarang nih, baik prestasi, ataupun pengalaman, kan belum menjadikannya pantas. Kalo menurut gue ya, dicalonkan sebagai cawapres. Ini seharusnya nih, jika Mas Gibran bener-bener menghargai proses dan memiliki niat tulus nih, untuk mengabdi, kan jauh lebih bijaksana. Baginya untuk nolak tawaran menjadi cawapres. Dari siapapun lah. Mau itu dari pihak kanan-kiri. Nah, kalo caranya begini nih, lalu pesan moral untuk Gen Z, milenial, dari peristiwa ini nih, apa dong Bang Messi? Iya kan? Bukannya anak muda nih, seharusnya selalu menghargai proses. Jangan suka main terabas, aji mumpung, apalagi mempermainkan hukum. Fatal bos. Gini loh, maksud gue tuh ya. Ini adalah pilihan antara patut dan tidak patut. Antara bisa nih dikenang atas kebaikan selamanya atau malah kebalikannya mas. Malah akan dikenang sebagai politisi yang gak tahu balas budi pada yang membesarkannya. Itu maksud gue. Dalam kultur Jawa nih, yang kebetulan gue juga orang solo loh, sangat gak patut mas untuk melupakan asal-usulnya. Boleh deh, jadi anak muda, penuh ambisi, boleh. Tapi harus ikut aturan dan taat konstitusi. Boleh loh, jadi anak muda, penuh ambisi, boleh. Tapi jangan mengalahkan segala cara. Boleh loh, jadi anak muda nih, penuh ambisi, tapi hargai proses. Beto. Iya kan? Taat hukum. Itu maksud gue. Jangan main terabas aja yang akhirnya nih, bisa nimbulin rasa kekecewaan. Atau buat sakit hati banyak orang loh. Yang selama ini nih, dukung karir Mas Gibran. Kalau seperti ini, kan jadinya orang ngeliatkan, hmm, Capres milenial atau Genzi itu menghalalkan segala cara namanya. Gitu loh mas. Gue bukan anti usia muda loh ya. Oke guys, tapi maksud gue, itu prosesnya. Menuju ke arah sananya itu loh yang harus bener. Mosok sih, mau jadi cawapres nih, ketika Pak Jokowi, ayahnya Mas Gibran, masih menjabat menjadi seorang presiden. Nggak, ini paham kan maksud gue kan? Emang nggak ada aturan yang ngelarang, tapi kalian kan bisa mikir sendirilah. Ini kan mengenai kepatutan aja kan? Iya nggak? Kalau menurut gue ini baru kali ini loh. Setau gue, waktu itu tuh Pak SBY nggak melakukan itu loh. Apalagi Ibu Mega. Iya kan? Nah, malah Ibu Mega lebih memilih memajukan Mas Ganjar. anak ideologisnya dibanding dengan anak kandungnya. Atau anak biologisnya. Mbak Puan. Nah, sekarang kalau begini, kan jadi publik muncul banyak pertanyaan dari netizen yang maha benar. Iya kan? Nih, apakah benar Mas Gibran bisa menjadi pemimpin sukses kalau Bapaknya bukan Presiden? Nih apa benar nih? Realitas ini nih yang membuat nih keluarga Pak Jokowi buru-buru ngangkat Mas Gibran ke pentas nasional. Menjadi cawapres. Ini ketika ayahnya masih berkuasa. Dan bisa banyak memberi pertolongan. Nah, itu loh. Ya cuma waktu yang bisa jawab pertanyaan dari netizen yang maha benar. Karena gue sendiri masih belum bisa jawab, Mas. Sampai ketemu lagi di Dunia Tipu-Tipu.